selamat berjumpa dengan channel Hantechnik terima kasih masih bersama kami di channel ini pada video kali ini kita akan membahas tentang mimis ya mimis impor yang digunakan untuk jenis napan angin baik bisa untuk PCP springer ataupun untuk pompa atau multi pump mimis ini adalah dari ini HN Sport ya HN Sport yaitu dari silver point kaliber 4,5 mm atau 0,17 0,177 inci ya itu dipakai di US sana ya 4,5 ini model Jerman, Jerman pakenya mm ya, karena dia model metric nah ini adalah peluru jenis lancip ya lancip tapi kepalanya gemuk ya seperti ini ya lancip tapi ini gemuk ada ringnya ringnya ada dua jadi ini diharapkan mempunyai daya dobrak ya dan daya penetrasi ini satu kalengnya ini berisi 500 ya 500 buah beratnya per ini per ini ya per mimis itu beratnya 0,75 gram atau 11,57 gram lumayan berat ya energinya adalah 16 Joule buatan Jerman nah ini kalau ini kalau kita mau lihat masalah ini spek lengkapnya ada di isinya-isinya ya www.hn.sport.de deutz Jerman yuk kita lihat isinya seperti apa isinya seperti ini ya nah ini kita single-kan dulu aja nah ini mari kita lihat seperti ini ya seperti ini pelurunya ujungnya lancip ujungnya lancip tapi punya badan gemuk ya enggak lancip seperti panah tapi punya badan agak gemuk ini roknya tebalnya seragam ya itu membedakan peluru lokal sama suka peluru luar itu itu dia seragam memang kalau keluaran HN itu HN Sport itu bagus-bagus ya pelurunya itu apa ya bersih pelurunya bersih dan seragam rapi karena ya manufakturnya menggunakan alat-alat modern ya ini bukan cor ya tapi menggunakan apa dia seperti alat tempa begitu ya jadi alat alatnya bukan dimain cor timah di cor tapi ini kayak kawat nanti nanti dibentuk kawat yang dibentuk makanya hasilnya seperti ini rapi saya pikir di Jerman cukup besar ya ini sudah lama sekali ya berproduksi ya peluru ini cukup bagus ya untuk informasinya yang saya dapat dari situsnya itu ini untuk berburu sangat bagus ya punya daya tropos dan ya daya tropos dan daya apa ya daya dobrak yang cukup bagus jadi cocok untuk berburu menggunakan senapan angin dengan tekanan tinggi ya menggunakan senapan angin dengan tekanan tinggi ini sangat bagus informasinya seperti itu bagus untuk di jarak menengah ya senapan ini bagus untuk di jarak menengah jadi tidak seorang ragu-ragu pakai perut ini satu ini cukup banyak disini ya cukup bagus rapi sekali jadi ini untuk jarak baik di jarak menengah dan untuk bobotnya memang memungkinkan ya memungkinkan untuk dipasang di PCP ya 11,57 gram atau 0,9 gram cukup lumayan berat ya cukup nah bagus gak di bagus gak kalau dipakai di uklit saya rasa kalau di uklit juga bisa cuman tergantung kita kuat nguklit sampai 8 kali atau 6 kali pompa minimal itu setelah kuat nguklit gak masalah karena disini dikatakan energinya 16 Joule kalau menguklit 8 kali dapatlah jadi ini bisa dipakai tapi ya kita capek ya kalau cuma 3 kali pompa kayaknya sih gak dapat mendorong peluru ini mencapai energi maksimalnya ada ringnya ada ringnya jadi ini kayak apa ya hampir seperti kayak samyang kalau samyang lancip ya cuman ini agak pendek kalau samyang kan panjang ini bodinya pendek rapi seperti itu jadi dibakai uklit bisa dibakai PCP bisa tapi saya sarankan gunakan untuk PCP aja kalau uklit mungkin yang kisarannya gak segini ya gak seberat 11,57 grand mungkin di bawah 10 grand oke lah ya di atas ini udah berat kita mempanyak bukan apa kita mempanyak yang capek ya untuk uji akurasinya mari kita saksikan nanti seperti apa hasilnya hasilnya seperti ini ketika tadi kita uji akurasi seperti ini ya mengenai river point 10 shot 15 meter 15 meter seperti ini ini bukan ya ini bukan ini waktu pertama nyoba ini pertama nyoba saya melihat jatuhannya dimana ya setelah disesuaikan dikit ternyata jatuh ini udah pengelompokan ini ada satu meleset disini ini cukup bagus ya dihitung cukup bagus ini melompok sebesar kuku jari sebesar kuku jari saja ya cukup bagus melompok jadi akurasi dapat power dapat ya akurasi dapat power dapat ini yang ditanggungkan dari mis ini ya hand silver point ini memang harganya cukup lumayan mahal ya kalau rata-rata nih 160 sampai 180 lah soalnya di airgun depot saja nih harganya sudah lumayan mahal termasuk lumayan mahal ya harganya 14,99 dolar hampir 15 dolar di airgun airgun depot ya di airgun depot luar tuh harganya 14,99 dolar ya kalau kita terjemahkan disini 14 ribu kalikan 15 dolar lah ya udah kelihatan harganya mirip ya sama juga dan disini jadi kalau disini 160 ribu atau 170 ribu saya pakai itu wajar ya wajar sekali oke jadi ini tebal ya besar dan boknya apa boknya kaleng ya lumayan apa ada diputar gini jadi ini tidak akan jatuh kalau goyang-goyang ini dari Jerman ya ini enak enak tutupnya enak tutupnya ada apa kayak diputar gini ya jadinya tidak tumpah jadi tidak aku tumpah dengan GES GES kan plastik itu loksenggol suka tumpah kalau dibawa di tas atau dimana ya ini cukup kuat terkunci jadi enak dibawa oke kita saksikan dulu bagaimana dicobanya nanti supaya kita apa ya sebagai ini aja lah berbandingan ya itu tidak bisa dijadikan patokan karena yang nembak juga saya amatiran ya saya amatiran nembak saya tidak jago jadinya ya hasilnya seperti ini kenaknya di 15 meter oke kita saksikan itunya ya kita uji coba akurasinya baiklah rekan-rekan kita akan mencoba mimis HN Superboine ya dengan menggunakan senapan monster OD32 mari kita mulai kita akan pertama kita akan kedua kita akan ketiga selamat tiga Rima hai 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 Sekarang 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 Sekuluh Oke, selesai mari kita lihat hasilnya mari kita sekarang kita lihat hasilnya ini jarak sekitar 15 meter ini dia hasilnya sudah dimakan tadi ini dua pertama kabur ya dua ini kaget tekan piju nya berikutnya ini dua ke sini berarti rata-rata yang ini ya jadi tembakan dari peluru itu cukup bagus sekali ngumpul cukup ngumpul ya ini dua ini karena tadi habis dipompak jadi tekanan terampau tinggi melayang hilang dua begitu sudah stabil dia ngumpul lihat dengan kuku jari saya sama lihat di belakang tembus ke belakang kita lihat wah jebol ya genteng genteng tebal ini genteng tebal ini ternyata jebol diantem ini ya jadi peluru ini cukup mantap juga dan akurasinya cukup baik ya ini hasilnya oke jadi demikian ya sedikit ulasan tentang peluru HN Silver semoga dapat membantu rakan-rakan sekalian dalam memilih senapan yang baik untuk dipakai ya begini intinya setiap senapan punya karakteristik masing-masing ya belum tentu senapan saya cocok dengan ini senapan biar-rakan juga tidak cocok atau sebaliknya ya seperti itu harus dicoba beberapa jenis mimis pasti ada yang ketemu nanti pasti ketemu yang cocok cuman ya diperkirakan kalau senapan jenis PCP ini dia pasti bobotnya bobot yang berat untuk long distance dan medium distance ya untuk jarak jauh dan jarak sedang bisa bobotnya disesuaikan ya ini cukup berat ini 11,57 ya sedangkan untuk uklik ya palingkah yang di bawah 10 grand ya itu untuk uklik disesuaikan aja dengan bobotnya karena itu memang udah di dari pabriknya sudah ada setelannya ya ini untuk apa ini untuk apa oke dari saya cukup sekian terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen sehingga channel Hattek ini dapat lebih maju lagi mantap